Intro Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang pengusaha Batako diamankan polisi setelah mendapat laporan dari mantan istrinya telah melakukan pencabulan terhadap dua orang anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur. Dari pengakuannya, tersangka telah melakukan aksi budgetnya ini selama dua tahun sejak ditinggal istri. Setelah apa yang ada di benak JN, Duda beranak empat ini setelah diamankan oleh petugas kepolisian Prosek Bungus ke Malpolesta Padang usai dilaporkan mantan istrinya karena mencabuli dua orang anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur. JN ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Sungai Pinang, Kecampatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang pada selasa siang dan digelana ke Malpolesta Padang untuk proses lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka, aksi budget ini dilakukan selama dua tahun sejak ditinggal istrinya. Masing-masing korban yang merupakan anak kandungnya yang masih berusia 11 dan 14 tahun ini masih duduk di kelas 6 SD dan 2 SMP. Perubatan tersangka diketahui oleh mantan istrinya usai dilaporkan oleh sejumlah tetangga tersangka yang tidak tega melihat kondisi korban yang kerap diancam oleh bapaknya. Sudah berapa lama, Bang? Dua tahun, Bang. Sudah dua tahun? Ya, Bang. Itu di setubuhi atau gimana, Bang? Di setubuhi, Bang. Itu anak kandung atau gimana, Bang? Kandung, Bang. Anak kandung. Abang punya istri atau gimana? Punya, Bang. Cuman udah cerai, Bang. Udah cerai? Itu anak tinggal sama Abang atau gimana? Tinggal sama istri, Bang. Tinggal sama Abang? Itu selama dua tahun itu di keke itu gak ada, di ancam atau gimana, Bang? Di ancam ada, Bang. Ancamnya gimana, Bang? Ancam pakai mulut, cuman, Bang. Itu diminginkan dengan duit, Bang. Ancamnya seperti apa, Bang? Ya, kalau apa ya dipukul, Bang. Di hadapan polisi tersangka mengaku hilaf atas perbuatan bejatnya yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kami pertama mendapatkan informasi ataupun laporan dari orang tua dari korban bahwasannya anaknya telah dicabuli oleh bapak kandungnya. Dari koronologisnya, disampaikan bahwasannya anaknya dicabuli dari sekitar bulan Januari 2017 sampai sekarang. Jadi saat ini, untuk tersangka kita amankan di Poresta Padang untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Untuk tersangka melakukan perbuatan terhadap anaknya adalah menyetubuhi anaknya. Anaknya yang besar dan juga anaknya yang kecil. Untuk yang besar anaknya umurnya 14 tahun dan yang kecil umur 11 tahun. Untuk ancaman hukuman terhadap anaknya? Ancaman hukuman kita kenakan pasal untuk perlindungan anak, itu ancaman 10 tahun. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.